Pendaftaran Relawan Demokrasi Pemilu ini telah dibuka mulai tanggal 12 Januari sampai 14 Januari Relawan yang ingin mendaftar dapat mengunduh berkas formulir di website KPU Kota Medan Kemudian langsung mengantarkannya ke KPU untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Relawan Demokrasi Pemilu Serentak ini merupakan program KPU Republik Indonesia Tujuannya untuk membantu KPU Kabupaten Kota dalam sosialisasi tentang daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan Hingga sosialisasi tata laksana melakukan pencoblosan di TPS Komisioner KPU Kota Medan, Edi Suhartono, mengatakan pihaknya membutuhkan 55 orang Relawan Demokrasi untuk melakukan sosialisasi Yang terbagi dalam 11 segmen basis pemilih Ya, Relawan Demokrasi ini sebenarnya bukan hal yang baru Gue digumpulkan kemarin juga ada Relawan Demokrasi yang dilaksanakan juga secara nasional Dalam KPU yang kita melaksanakan di sini Kalau dulu 5 segmen, sekarang ini 11 segmen Nah, tujuannya ya, selain membantu sosialisasi KPU ke greselur, ke antar rumput Juga untuk memastikan proses-proses tahapan terkait dengan sosialisasi ini bisa dilakukan secara masif Sampai kemudian pemilih-pemilih, terutama di segmen-segmen yang tadi disebutkan ada 11 segmen ini Bisa bersampaikan informasi ke pemilih secara baik Relawan Demokrasi Pemilu ini rencananya akan bekerja sampai awal bulan April mendatang Mereka akan mensosialisasikan tata cara pemilu pada pemilih pemula Pemilih muda, perempuan, keagamaan, disabilitas, dan warga marginal, komunitas, hingga warga kebutuhan khusus Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara